Intro Halo Miraculous People, I'm back again di Miracle Talks. Di saat pandemi seperti saat ini, sekarang kalau kita amati banyak orang melakukan kegiatan olahraga atau aktivitas di luar rumah. Misalnya seperti bersepeda, lari-lari ringan, ataupun juga melakukan outdoor yoga. Karena kegiatan di luar rumah yang memungkinkan kita terpapar oleh matahari dipercaya dapat membantu meningkatkan produksi vitamin D di dalam tubuh kita dan sekaligus juga bermanfaat untuk meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Terutama menghadapi virus COVID-19 seperti saat ini. Tapi kita juga perlu menyadari bahwa selain untuk kesehatan tubuh, sinar matahari jika terpapar terlalu lama pada kulit kita juga dapat memberikan efek samping loh. Misalnya menyebabkan penuaan dini pada kulit, menyebabkan terbakar matahari, warna kulit menjadi lebih gelap, dan yang lebih mengerikan lagi adalah dapat menyebabkan terjadinya kanker kulit. Oleh karena itu, kita perlu melindungi kulit kita dari pengaruh buruk sinar matahari. Nah, salah satu cara yang paling mudah adalah menggunakan produk skincare pelindung matahari yang biasa kita sebut dengan istilah sunblock atau sunscreen. Sesuai dengan namanya, sunblock atau juga dikenal dengan istilah physical sunscreen, bermanfaat untuk menangkal atau menghalangi masuknya sinar matahari ke dalam permukaan kulit yang lebih dalam. Dengan membangun satu lapisan pelindung di atas permukaan kulit. Pada umumnya, sunblock atau physical sunscreen memiliki dua kandungan utama, yaitu kandungan mineral yang disebut dengan zinc oksida dan titanium dioksida. Zinc oksida termasuk di dalam golongan mineral sintetik yang berfungsi untuk memecahkan panas dan energi yang dihasilkan oleh sinar ultraviolet, sehingga akan melindungi permukaan kulit dari radiasi sinar UV untuk dapat menyebabkan kerusakan pada lapisan kulit yang lebih dalam. Selain itu, zinc oksida juga bersifat anti-iritasi dan pelindung kulit. Karena itu, zinc oksida seringkali digunakan sebagai komponen pendukung produk perawatan untuk kulit sensitif. Sementara itu, titanium dioksida merupakan mineral alami yang memiliki kemampuan reflektif atau kemampuan untuk memantulkan sinar matahari, dan juga memiliki kestabilan yang tinggi, sehingga tidak mudah terurai karena sinar matahari. Sebagai catatan tambahan, saat ini penggunaan kata sunblock sebenarnya sudah mulai jarang digunakan. Sebagai gantinya, digunakan istilah physical sunscreen karena tidak ada satu bahan sunblock yang mampu secara 100% menghalangi masuknya sinar UV ke dalam lapisan kulit. Sedangkan sunscreen atau juga kita kenal dengan istilah chemical sunscreen melindungi kulit dengan cara menyerap sinar matahari yang masuk ke dalam lapisan kulit, dan kemudian mengubahnya menjadi energi panas. Energi panas ini kemudian akan dilepaskan melalui permukaan kulit. Biasanya, chemical sunscreen memiliki tekstur yang lebih cair, sehingga mudah diserap oleh kulit, dan juga dapat digunakan sebelum kita mengaplikasikan makeup. Chemical sunscreen mengandung sederet bahan kimia aktif yang berfungsi dan bermanfaat sebagai filter, yang tujuannya adalah untuk mengurangi, menembusnya radiasi sinar UV ke dalam lapisan kulit yang lebih dalam. Baik physical sunscreen maupun chemical sunscreen, keduanya baik untuk melindungi kulit kita terhadap pengaruh buruk sinar matahari. Tetapi, sekali lagi, tergantung juga kepada kondisi kulitmu dan juga kebutuhanmu. Untuk jenis kulit yang sensitif dan juga kulit pada anak-anak, disarankan menggunakan physical sunscreen. Karena bahan yang ada di dalam physical sunscreen mengandung properti anti-iritasi dan juga pelindung kulit, sehingga aman digunakan untuk kulit anak dan juga kulit sensitif. Sedangkan jika kamu ingin menggunakan produk sunscreen dan juga menggunakan makeup, maka pilihlah chemical sunscreen. Karena produk chemical sunscreen biasanya teksturnya ringan dan juga tipis. Sehingga kamu akan merasa aman dan juga nyaman menggunakan chemical sunscreen di bawah makeup yang kamu pakai. Intinya, produk melindungi matahari apapun yang kamu pilih, baik itu physical sunscreen maupun chemical sunscreen, jangan lupa dan pastikan bahwa produk yang kamu pilih memiliki spektrum luas untuk melindungi kulitmu dari pengaruh sinar UVA dan juga UVB. Dan pastikan nilai SPF pada produk itu minimal 30. Nah, sekarang kamu sudah nggak bingung lagi kan membedakan antara sunblock dan juga sunscreen. Di next video berikutnya, saya akan membahas lebih detail mengenai apa itu UVA, apa itu UVB, dan apa itu SPF. So, jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya ya untuk video terbaru dari Miracle Talks. Bye!